Hai guys, balik lagi sama aku Hendra Dan ya, aku punya rekomendasi Top 3 Shaders yang pastinya Udah ultra realistik Dan pastinya mantap jua banget Gitu guys ya Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like video ini Dan subscribe channel Hendra Max, agar aku lebih semangat Untuk buat konten-konten Menarik lainnya ya guys ya Dan ya, tanpa banyak bicara lagi Kita bakal langsung aja showcase Shadersnya cuy, jadi Enjoy this video guys Oke guys, dan ya untuk yang pertama Disini ada Newbie Extreme New World Shaders ya guys Kalian bisa lihat sendiri Dari bagian pewarnaan kali ini Udah colorful kayak gini Dan pastinya cerah banget ya Disana juga ada bagian matahari Dan bagian gradasi langitnya Yang udah oke banget, colorful kayak gini Untuk warna-warnanya dan ada Efek kabutnya cuy, keren banget Ya guys ya, ultra banget Ini shadersnya sedikit Lebih ringan gitu ya Dan ya kalian bisa lihat untuk Shado-shadownya kayak gini Dan udah mantap jiwa banget Untuk bagian water Atau bagian air Kalian bisa lihat sendiri Dari bagian jernihnya air kayak gini Dan sudah ada efek gelombangan Pinggiran dalam airnya gitu guys Ya, dia aja kurang lebih kayak gitu Kita bakal langsung aja Nyebur ke dalam airnya Terman Wow, di guys Kalian bisa lihat sendiri Dari bagian warna airnya gitu guys Ya, agak sedikit warna biru Cerah kayak gini Dan pastinya tidak ada kabut gitu Di dalam air kayak gini Terman Jadi lebih cerah banget Dan pastinya gampang banget Buat kalian menjelajah Di dalam air kayak gini Terman Wow, di guys Selanjutnya disini juga ada Untuk bagian suasana sunrise-nya Terman Atau bagian matahari terbitnya Kayak gini Oke Dan disini juga Untuk bagian mataharinya Kayak gitu guys Ya, dari bagian pewarnaan Dan bagian cahaya mataharinya Agak sedikit lebih terang Dan agak silau gitu ya Terman Oke, kurang lebih kayak gitu Next Disini juga ada Untuk bagian suasana sunset-nya Terman Oke Dan ya disini Kalian bisa lihat sendiri Dari bagian cahaya mataharinya Kayak gitu Dan kena air kayak gini Jadi agak sedikit Berkabut kayak gitu Terman Disini juga ada Untuk bagian midnight-nya Dan ya Kalian bisa lihat sendiri Dari bagian langit malamnya Disini juga ada Untuk bagian bulannya Bulan sabit kayak gitu Dan ya Untuk bagian pencahayaan malamnya Juga udah terang kayak gini Jadi lebih cerah gitu Kalau kalian bermain Di suasana malam kayak gini Dan ya Kalian bisa lihat sendiri Dari estetik banget Untuk bagian warna-warna Dan pencahayaan Yang jadi satu kayak gini Kurang lebih kayak gini Gitu guys ya Dan udah cerah banget Terman Wow Di guys Langit malamnya cerah banget Dan pastinya Untuk bagian bintik-bintik Bintang yang bersinar Itu jadi lebih estetik Kayak gini Gitu guys ya Untuk bagian hujannya Kurang lebih kayak gini Gitu guys ya Dari bagian rintikan air hujan Dan bagian tetesan air hujannya Kayak gini Terman Mantap jauh sekali Gitu guys ya Dan yang menarik Di seder Sekali ini Juga udah ada Efek dari glowing hour-nya Kayak gini Gitu guys ya Yang bersinar-sinar Terang mantap jiwa Kita tutup dulu ya guys ya Biar lebih menyala Kayak gini Terman Wow Di guys Yang kedua Ada new BX Untit light Versi 3 ya guys Ya oke Kalian bisa lihat sendiri Dari bagian Pewarnaannya Agak sedikit dark Kayak gini Oke Dan disini juga Udah ada efek Goyangan rumputnya Dan sedo-sedo Pokoknya kayak gini Gitu guys ya Lebih cerah Seders yang pertama Dike banding Seders yang kedua Tapi lebih mantap jiwa Dari grafik Pencayaannya Gitu guys ya Oke Kalian bisa lihat sendiri Dan kalian nilai sendiri Gitu guys ya Oke Kurang lebih kayak gitu Untuk bagian air disini Juga agak sedikit Lebih hitam Atau lebih biru Gitu guys ya Untuk bagian airnya Lebih gelap Kayak gini Permukaan airnya Dan ya Untuk bagian dalam airnya Kurang lebih kayak gini Gitu guys ya Oke Disini juga ada Pantulan cahaya Yang masuk ke dalam airnya Wow Di guys Disini juga Gak terlalu berkabut Kayak gini Jadi lebih mantap jiwa Banget Gitu guys ya Jadi gampang banget Kalian mau menjelajahi Di bagian dalam air Kayak gini teman Oke Disini juga ada Bagian penerangannya Yang udah cukup cerah Kayak gini Mantap jiwa banget Gitu guys ya Untuk suasana yang pertama Disini ada Bagian suasana Sunsetnya teman Kita bakalan lihat Dari sini Oke Dan ya Kalian bisa lihat sendiri Dari bagian mataharinya Yang udah kayak gitu Oke Disini juga Tidak terlalu Terang gitu Untuk bagian mataharinya Yang udah Masih bisa dilihat Gitu guys Yang gak terlalu Cerah banget Kayak tadi cuy Dengan langit biru Yang estetik Dan pastinya Gradasi langitnya Udah mantap jiwa Kayak gini gitu guys Oke Kita bakal lanjut aja Melihat bagian Suasana Sunrisenya Teman Untuk bagian Suasana Sunrisenya Atau bagian mataharinya Terbitnya Kurang lebih Kayak gini Gitu guys Disini juga Ada Untuk bagian mataharinya Yang udah mau terbit Kayak gitu Disini juga Untuk bagian langit Yang bergeradasi Jadi lebih estetik Kayak gitu Gitu guys Ini cocok banget Buat kalian yang mau Pakai shaders ini Ya guys Pakai shaders ini Buat survival Dan yang lainnya Teman Ini simple banget Ya teman Mantap jiwa cuy Selanjutnya disini juga ada Untuk bagian penerangan Malemnya teman Oke Kurang lebih Kayak gini Menggunakan lentera Kayak gini Dan udah ada efek Goyangannya Gitu guys Ya Keren banget teman Disini juga udah Cerah banget Dan gak bikin silau Gitu guys Mantap jiwa Sekali cuy Oke Disini juga ada Untuk bagian Midnightnya Wow Di Guys Kalian bisa lihat sendiri Dari bagian langit Malemnya teman Dan bagian awannya Itu keren banget Gitu guys Dan ada efek Dari kayak Aurora putih-putih Gitu guys Wow Keren banget cuy Oke diselimuti oleh Bintang-bintang Yang estetik Kayak gitu Jadi mantap jiwa Banget ya teman Dan ya Kalau disini Untuk bagian bulannya Juga udah 3D kayak gitu Keren banget Ya teman Kurang lebih Kayak gini guys Oke teman Dan untuk Shaders yang nomor 3 Disini ada Newbie Exelex Beta ya guys Oke Disini juga Untuk bagian Daunnya Udah ada efek Goyangannya Kayak gini guys Mantap jiwa Dan smooth Banget ya teman Oke Disini untuk Bagian warna-warnanya Juga udah colorful Kayak gini Jadi cerah Banget ya teman Wow Gila banget sih Ini untuk Shadersnya Oke Kurang lebih Kayak gini Untuk bagian Dari pewarnaan Dan bagian pencens Kelilingnya Kayak gini Disini juga ada Bagian lenteranya Yang udah ada Efeknya juga Bagian langit Wow Wow Guys Ini biru Terang banget Dan bagian Matahari Kayak gitu Oke Kurang lebih Kayak gini Disini juga Udah ada Untuk bagian Widthnya Oke Untuk bagian Widthnya Juga ada Efek Goyangannya Kayak gini Dan smooth Banget ya Selanjutnya Disini juga Ada Untuk bagian Airnya Dan ya Kalian bisa Lihat sendiri Dari bagian Warna Airnya Wow Gila Banget Dan disini Untuk bagian Dalam airnya Oke Disini Agak sedikit Berkabut Oke Kurang lebih Kayak gini Dan tidak Terlalu Gelap Juga Dan disini Juga ada Untuk bagian Penerangan Di dalam Airnya Kayak gini Selanjutnya Disini juga Ada Untuk bagian Suasana Sunsetnya Dan ya Disini Untuk bagian Mataharinya Udah cukup Oke banget Dan bagian Gradasi Langitnya Udah Asetik Kayak gini Warna Merah Muda Kayak gini Mantap Juga Sekali Untuk Gradasi Langitnya Dan ya Kurang lebih Kayak gini Untuk bagian Suasana Sunsetnya Mantap Jiwa Dan ya Disini Juga ada Untuk bagian Suasana Malemnya Dan ya Kalian Misalnya Lihat sendiri Dari bagian Aurora Malemnya Kayak gini Wow Guys Gelap Banget Oke Ini warna Warna Cerah Banget Dan pastinya Asetik Kayak gini Keren Banget Langit Malemnya Oke Dipenuhi Dengan Bintang Bintang Kayak gini Dan bagian Pencahayaan Malemnya Yang udah Cerah Dan mantap Jiwa Disini Juga Ada Untuk pantulan Auroranya Di dalam air Kayak gitu Wow Guys Gila Bakat Seders Kali ini Oke Guys Sekian Sekian dulu Untuk Videoku Kali ini Jika Kalian Suka Dengan Seders Kalian Langsung Aja Download Di BYE BYE